Intro Hei apa kabar semuanya kembali lagi ya di video kita Makasih yaudah sebelumnya subscribe ke channel kita Lumayan sih Alhamdulillah semakin banyak nih Oh iya bagi yang belum jangan lupa subscribe ya ke channel kita Sebelumnya kan kita sempat bilang kita mau kasih full review tentang penginapan kita waktu itu di Bogor ya Nah ini full review tentang hotel tersebut Nah tapi kita mau sorry dulu nih sebelumnya tentang kulinerannya Karena kemarin kita ada kendala dengan beberapa tempat di Bogor yang macet banget Akhirnya kita malah stuck dan gak bisa kemana-mana Akhirnya kita mungkin ya merencanakan bisa kembali lagi ke sana ya Ya gitu nanti kita akan muncul video-video lagi ke Bogor lagi deh Nah kembali ke hotel nih ya Ini hotelnya di dimana? Amanubar 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 itu di daerah Rancamaya tepatnya Dia itu Masuk ke perumahan Masuk ke perumahan di Rancamaya Terus keluar sedikit Dari perumahan Apa ya jalan kecil ya? Ada jalan kecil Ada jalan kecil Ada jalan kecil nih ya Gang Kayak Gang Perekampungan nih Masuk ke perkampungan sedikit lah Nah memang ini nuansanya seperti di Bali Mulai dari lobbynya Main lobby Tadi sudah ada tampilannya Nah ini kita ada tampilan untuk tempat makannya ya Nah hal uniknya pas lagi makan nih Pemalaman nuansanya adalah nuansa Sunda nih Sunda Sunda banget ini Sunda teak Sunda Nah tuh keren ya Bahkan ada satu lagi di wing sebelah sana untuk khusus rombongan ya Iya Deket sama Attached sama Room Aku mau diisi Iya Kamar-kamarnya Kamar roomsnya Nah ini pas lagi ke amphitheater nih Kalau buat ada rombongan Ada stack on apa nih apa ya Batu batu press ya Icon block gitu modelnya Hop Blop dia Nah jadi apa Bayangannya kalau misalnya lagi rombongan Terus pada dulu-dulu sini Di bawahnya ada apa Yang ada performance Ada perform Atau ada penonton bareng Keren banget sih emang Ini bagus sih kalau buat kayak kantor gitu Outing Outing Gathering Ini ada parknya juga Dan itu tempat pendopo paling enak Iya Oh kebayangnya Betul Anginnya kan cumbangkan memang sih di situ kan open space ya Pemandangannya Padi Pemandangannya betul Ke Paisfield sebelahnya Nah ini ke Padi Ricefield ya Semi-semi kayak di Bali Kayak di Ubud Ubud Atau di Jogja Ada juga di Jogja ya Ada Padi Oh aduh Madin Oke Ini kita mau sedikit close up ya untuk Padi Ricefield nya Tidak begitu gede sih memang Cuman Oh lumayan banget dia ada kayak ginian nih Untuk di sekitar Jawa Barat ya Iya Di sebelah sana ini sih kayak bukan milik si Amanuba sih Cuma Jadinya agak lebar aja Tambah lebar ya Sebelah sana kan yang ada Itu bukan milik Amanuba sih Oke Ini ada pengairannya gitu Sengaja kita gak kasih background musik nih Supaya ada gambaran real apa ya Rasanya seperti di sawah gitu ya Pure Suara suaranya Dari alam gitu lah Oke Ini tampilan dari paling ujung Kita coba sedikit jalan waktu itu ya Tadinya khusus tidak untuk dipanen Iya Kayaknya gak ada isinya Kayaknya udah ngelatih masa panen Makanya sudah 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 menguning ya itu nih agak Agak kering Tidak dipanen Tidak dipanennya Padanya Nah Naik lagi ke Lapangan ini ya Nah Ini bisa sih Kita buat main-main bola lah Kalau anak-anak masih kecil-kecil gitu Ini cocok banget buat mereka lari-larian gitu Nah Ini Oli sempet bawa Boomerang dari frisbee Iya Kita lagi main frisbee Wow Oke sih Nah ini pemandangan ke kamar nih Anobil ke kamar Kebetulan kita nginep di lantai 1 Di lantai 1 memang ada alasannya Karena lebih memudahkan kita untuk meng-assess Kalau untuk mengambil barang dan Koper-koper Betul Dari mobil ke itu Nah ini entrance untuk ke kamar kita Ini ada semi batu-batu gitu Steppingnya Kamarnya waktu itu punya suite ya Yes Suite Nah ini sudah masuk Ada dua White space Cuma dibagi Kayak disekat gitu lah Ada sofa-nya Sofa Sofa Ada Ada Cooler Cooler box ya Ya Cooler box Ada TV juga Dua Ada closet Dia ada Safety box juga Safety box juga Ada Ada kulkas Standart sih Cuma Spacious Spacious juga ya pokok Memang gede Apa yang kamu suka? Dari kamarnya Apa? Nyaman kak? Nyaman TV-nya nih TV-nya harus dikasih tahu Oh iya TV-nya ada dua bolak-balik TV-nya ada dua bolak-balik Tapi kalau salurannya Salurannya sama Sama Kalaupun ada satu yang mengganti itu Tidak bisa berganti Sebenarnya bisa Depan belakangnya berlindung Cuma Pada saat yang ganti Yang satunya juga ikut keganti Gitu Tapi pada Pas mereka berhenti Nah yang satunya Tentangan tontonan yang sama Ini tempat tidurnya king size Semakin gede sih Untung sih gocak masih agak Cilat Itu gede kamar mandinya Cuma gak ada betang gede kamar Bent up-nya cuma shower Gede kamar Tetapi bersih sih Pertama kali Yang saya lihat tuh White gitu Selasanya white Terus bersih gitu B Chris cht Kayak semi-marmer ya Ini juga Muk Mond ya Kamu pakai shower Gak ada Tapi sama shower biasa Oke Sekian nih kira-kira Video kita Semoga bermanfaat Thank you udah nonton ya Don't forget to subscribe Bye Bye